Betapa curangnya pemilu kita, dan bagaimana politisi telah mempermainkan publik pemilih. Saya meragukan dia ini dokter atau bukan ya? Memang bukan dokter kali ya, kalau keadaan tadi ya? Coba dicek. Oh belum, pantas juga. Tapi bagi saya, saya kira ini film itu tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wasa itu. Jadi ini film yang bagus, kalau kita membaca dan ingin mengetahui magnitude pelanggaran pemilu yang sudah terjadi dan potensial akan terjadi. Film Dirty Vote atau biar terdengar lebih kena, kita artikan sebagai kampanye kotor. Film ini emang jadi polemik, menuai banyak dukungan, dan di sisi lain ada juga yang tersinggung. Tapi positifnya, film ini jadi sumber tambahan pengetahuan untuk masyarakat soal bagaimana kondisi politik di tanah air kalau ada indikasi skenario curang dalam politik Indonesia. Tentunya kita boleh setuju ataupun tidak setuju dengan isinya ya. Setidaknya bisa dijadikan bahan diskusi buat yang mau diskusi. Maka untuk itu, aku akan ajak kalian untuk membahas lebih jauh fakta-fakta dari film Dirty Vote. Sekali lagi, pada dasarnya film Dirty Vote ini bercerita kalau ada desain kecurangan pemilu tahun 2024 dari sudut pandang tiga orang pakar tata negara di Indonesia. Zainal Arifin Mohtar, Bivitri Susanti, dan Ferry Amsari. Mendidik publik betapa curangnya pemilu kita. Videonya itu dimulai dari ucapan yang tidak konsisten dari Jokowi soal anak-anaknya yang terjun ke dunia politik. Yang kedua kan baru 2 tahun aja, jadi balik bontak. Lalu, menyoroti ketidaknetralan para pejabat publik, wewenang dan potensi kecurangan kepala desa, anggaran dan penyaluran bansos, penggunaan fasilitas publik, sampai lembaga-lembaga negara yang melakukan pelanggaran etik. Poin yang disoroti adalah bagaimana para politisi mempermainkan rakyat demi kepentingan pribadi. Penyalahgunaan kekuasaan yang terlihat nyata demi memenangkan pemilu yang justru merusak tatanan demokrasi. Termasuk sorotan tentang kekuatan besar dibalik pencalonan Prabowo Gibran yang disebut-sebut paling banyak kecurangannya. Berbagai aksi kecurangan ini pada dasarnya nyata, tapi sayangnya nggak pernah ditindak. Pertanyaan sederhananya begini, apakah film Dirty Vote sesuai dengan konteks politik Indonesia saat ini? Jawabannya bergantung di posisi mana kita sekarang berdiri. Mereka yang memilih mendukung paslon 02 dipastikan akan menolak mentah-mentah film ini. Tapi bagi mereka yang ngedukung 01 dan 03, sepakat sama pembahasan ini. Yah sekali lagi, bergantung di posisi mana kita berdiri sekarang. Sekarang, penting untuk melacak siapa-siapa aja sih yang ada di balik film ini dan bagaimana kredibilitasnya juga perlu dipertanyakan. Dan nama yang paling disorot adalah sutradara film, Dandi Laksono. Kalau kita lacak profilnya, Dandi Laksono adalah seorang jurnalis investigasi yang emang aktif melakukan kritik dalam bentuk film dokumenter. Dandi bahkan pernah ditangkap karena tudingan pelanggaran undang-undang ITE. Dandi Dwi Laksono sebagai tersangka kasus ujaran kebencian. Film-film dokumenter yang dirilis menjelang pemilu pun bukan cuma Dirty Vote. Sebelumnya di tahun 2014, ada film yang ketujuh. Dan di tahun 2019, merilis Sexy Killer. Lalu, siapa yang terlibat dan dari mana dananya? Ini yang menarik. Kalau dari pengakuan Dandi, tidak ada proposal yang dibuat spesifik untuk film ini. Tidak ada jejak proposalnya ke siapapun, semuanya gotong royong. Film Dirty Vote adalah kolaborasi dari banyak lembaga. Jadi, dananya lewat urun dana, sumbangan individu dan lembaga, bahkan Dandi menyebut tidak cari untung. Film Dirty Vote, Sexy Killer, dan film-film lainnya yang disebar lewat platform YouTube juga tidak dimonetasi. Untuk menjaga kredibilitas dan pesannya. Yang paling menarik untuk kita bahas, ada dampak sosial dari film ini. Aku akan mulai dari respon tim kampanye dari ketiga calon. Faktanya, dirilisnya film ini yang paling panik itu adalah tim kampanye nasional Prabowo Gibran dengan langsung melakukan konferensi vers. Katanya sih, sebagian besar yang disampaikan film ini adalah fitnah, narasi kebencian yang asumtif dan sangat tidak ilmiah. Habibu Rohman juga mempertanyakan kapasitas tokoh-tokoh yang ikut ambil bagian dalam film. Kalau dari Gibran sendiri, komentarnya dikit, belum nonton. Responnya juga dator. Gibran seperti biasa berpesan, ya kalau ada kecurangan silahkan dibuktikan, dilaporkan. Tapi pernyataan yang berbeda dilontarkan oleh tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud. Lewat deputi bidang hukumnya, Todung Mulia Lubis justru menyebut kalau ketiga pakar sangat berintegrasi dan punya reputasi yang baik. Terus film ini katanya adalah pendidikan politik yang bagus. Banyak hal-hal positif. Todung mengingatkan supaya jangan sampai ada pihak yang terlalu bawa perasaan atau baperan dengan kritikan. Dua kubu ini punya pernyataan yang berbeda. Padahal sebenarnya dalam video, ketiga pakar bukan cuma membahas tentang kecurangan-kecurangan dari pasangan 02. Tapi semua calon dan serangan ke 03 juga cukup banyak. Tapi di antara komentar para tokoh, komentar paling menarik itu datang dari Yusuf Gala. Menurutnya, film Dirty Food masih ringan dibandingkan kenyataannya. Katanya baru 25% dari peristiwa yang terjadi selama masa pemilu karena belum mencakup peristiwa di daerah sampai kampung-kampung. Katanya lagi, sutradaranya masih sopan, masih belum dibongkar semuanya. Lalu, bagaimana respon publik tentang film ini? Kalau standar kita adalah Platform X, maka jawabannya, sentimen negatif yang berisi kritikan ke berbagai pihak yang disebut dalam film menurut data drone Amperead mencapai 50%. Sentimen positif 43% berisi dukungan pada film ini. Artinya apa? Publik merasa kalau pemilu kali ini ada indikasi kecurangan. Apakah film ini bisa mempengaruhi pandangan terhadap sistem politik? Jawabannya, bisa iya, bisa tidak. Karena kalau kita merujuk ke pemilu tahun 2019 di mana ada film dokumenter Sexy Killer tidak memberikan efek lebih. Jadi yang gak bisa diukur. Yang jelas, dampak kepembuat dan orang dibalik film ini udah jelas. Dilaporkan ke polisi. Yang jadi pertanyaan sekarang, kenapa harus di masa tenang pemilu? Ini pun otomatis menimbulkan polemik. Guru Besar Hukum Konstitusi Universitas Pakuan, Prof. Andi Ashrud, Menilai kalau film ini merugikan masyarakat di masa tenang pemilu. Andir menyebut kalau patut diduga tujuannya itu untuk menghancurkan kerja keras penyelenggara pemilu 2024. Seharusnya katanya nih, kalau punya data diajukan pengaduan ke bawah sul RI atau membuat laporan pidana ke kepolisian. Tapi anehnya, Universitas Gajah Mada malah menggelar kuliah umum dengan nonton bareng film Dirty Vote diikuti dengan diskusi tentang kecurangan pemilu. Nara sumbernya adalah tiga ahli hukum yang terlibat dalam pembuatan film dan dihadiri juga oleh sejumlah dosen hukum tata negara UGM. Sementara, menurut pengakuan Dandi, ini bukan by design dan mengaku tidak mengincar masa tenang hari-hari menjelang pencoblosan. Juga menyebut kalau terpikir mengerjakan dirty vote setelah melihat situasi yang terjadi di Indonesia jelang pemilu 2024. Ide pembuatan film muncul setelah melihat dugaan kecurangan pemilu yang beredar di media sosial. Sekarang begini, oke lah, kita mungkin sepakat kalau film ini memperlihatkan bagaimana pemerintah menyalahgunakan kekuasaannya dan menjadikan pemilu yang tidak netral. Tapi, apakah film ini juga netral? Juga jadi polemik. Kenapa? Dalam penayangannya, di akhir film pada bagian kredit title, muncul Salam Empat Jari sebagai salah satu pihak yang berkolaborasi dalam pembuatan film. Apa itu Salam Empat Jari? Salam Empat Jari adalah sebuah gerakan yang sempat muncul dan ramai di media sosial yang menginisiasi gabungan dukungan ke pasangan calon nomor urut 01 dan 03 untuk mengalahkan pasangan calon nomor urut 02. Apakah mungkin ini yang menjadi alasan? Kenapa video serangan ke-03, apalagi ke-01, sangat melempem dibandingkan dengan serangan ke-02? Jawabannya sekali lagi tergantung di mana kita berdiri.